Playboy dari Nanking Jelit 25 Bupati itu mengangguk Fang Fang sudah bergerak dan menyambar bupati ini Yang merintih dan mengaduh ketika dia memegang tubuhnya Dan ketika bupati itu berseru agar Fang Fang tidak keras-keras memegang tubuhnya Yang kesakitan dan penuh darah Maka Fang Fang melepaskan pegangannya dan terkejut Kenapa kau ini? Ada apa? Bagaimana bersembunyi di kolong altar? Aduh, ah, aku, aku disiksa secara kejam dan tidak berperi kemanusiaan Fang Xiao Hiap Aku dipukuli dan dijadikan seperti ini Aku menderita lahir batin oleh perbuatan Gak Taijin Hektometer, Gak Taijin Apa maksudmu? Dia, dia itulah yang menipu aku Xiao Hiap, juga kau Gak Taijin berada di balik semua peristiwa ini maksudmu Ah, tolong aku dahulu, Xiao Hiap Aku tak kuat, aku luka Luka Aku tak dapat bicara banyak kalau kau tidak menolongku Fang Fang sadar Sebenarnya bupati inilah yang dia cari-cari dan hendak diberi hukuman Tapi karena orang tampaknya sekarat dan apa yang dikatakan bupati itu menarik perhatiannya Setelah dia diserang dan dicurangi cileng dan guru-gurunya tadi maka Fang Fang menolong dan membalut luka-luka di tubuh Tong Taijin itu Dia merobek dan tidak ragu-ragu membelah baju bagus bupati itu, yang pinggirannya Bersulamkan benang emas dan kancing-kancing bermata mutiara Dan ketika bupati itu merintih tapi Fang Fang cepat mengeluarkan obat penawar sakit Menjejalkannya ke mulut bupati itu maka Tong Taijin mulai dapat bicara lebih baik Aku tak nyana akan bertemu denganmu di sini Aku disiksa, disekap Sudah tujuh hari tujuh malam tak makan tak minum Aduh, tolong balaskan sakit hatiku, Xiao Hiap Bawa aku ke kota raja dan kita lapor cun ong ya Hektometer, apa yang terjadi? Bagaimana asal mulanya? Aku ditipu gak Taijin, Xiao Hiap Masalah senjata-senjata api itu Aku, aku mendapatkannya darinya dengan sistem jual-beli Jual-beli? Jual-beli bagaimana? Ah, terlalu panjang ceritanya, Xiao Hiap Bawa saja aku ke kota raja dan di dalam perjalanan aku akan bercerita Fang Fang menatap tajam Dia tahu bahwa bupati ini adalah seorang licik dan cerdik Berapa kali dia terkecoh dan kenyang tipuannya Maka ketika orang minta antar ke kota raja Sementara dia tak tahu apa yang menjadi sebab hingga bupati itu luka-luka Hal yang seharusnya malah disyukurinya Maka Fang Fang mengejek dan tertawa berkata Tong Taijin, kau dan aku adalah orang-orang yang sama sekali tidak menaruh kepercayaan satu sama lain Bagaimana demikian enak kau meminta antar? Apa kiramu aku akan tahu? Kau, kau pasti mau, Xiao Hiap Ini penting, penting sekali Aku akan membuka kebusukan gak Taijin di depan atasannya Hektometer, Chun Ong ya benar Dan kau sendiri tak menyimpan kebusukan? Ah, bupati itu menyeringai, menahan sakit Aku juga menyimpan kebusukan, Xiao Hiap Tapi yang disimpan gak Taijin itu jauh lebih busuk dan kotor lagi Dialah pedagang gelap senjata api Dialah yang diam-diam memberikan senjata-senjata api kepada calon-calon pemberontak Yang akan merong-rong kaisar yang kurang berwibawa Haha, Fang Fang tak percaya Kau pandai mengarang cerita, Bong Taijin Dan ingin ku tahu bagaimana muka Seri Baginda Kalau mendengar terang-terangan kau mengatakannya sebagai kaisar yang kurang berwibawa Hektometer, aku kini ingin menangkapmu, Taijin, dan membawamu ke istana Tapi bukan karena laporanmu tentang gak Taijin Melainkan tentang sepak terjangmu sendiri Boleh bupati itu tiba-tiba menantang Itu sama saja bagiku, Xiao Hiap Betapapun gak Taijin pasti ku gigit Cepatlah, bawa aku ke istana dan laporkan semua sepak terjangku Fang Fang tertegun Kalau begini tentu saja dia tercengang Heran, bupati ini tak takut-takut menerima ancamannya Dan justru ingin cepat-cepat dibawa ke istana Katanya, gak Taijin akan digigit pula kalau dia sudah berhadapan dengan kaisar Dan karena sikap atau kata-kata bupati itu terasa sungguh-sungguh dan tidak dibuat-buat Pasti betul-betul ada sesuatu yang penting Maka Fang Fang melengak dan berdebar juga Hektometer, kau serius, Taijin, dan agaknya kali ini aku boleh percaya Baiklah, ceritakan padaku apa yang kau ketahui dan kuantar kau ke kota raja Ah, kalau begitu cepat, siau hiap Musuh-musuh kita akan datang lagi dan jangan sampai aku dibunuh Aku telah melihat pertempuranmu tadi, dan aku percaya padamu Bawalah aku ke istana dan laporkan semua kejahatanku Fang Fang tak menunda waktu lagi Seng bupati yang tak dapat bangkit berdiri segera disambar dan diangkatnya Lalu begitu orang berteriak girang Fang Fang pun sudah berkelebat dan keluar meninggalkan kuil tua itu Nah, sekarang kau boleh bercerita, Taijin Cepat atau aku akan membuangmu ke jurang Tong Taijin segera bercerita Dia mengatakan bahwa apa yang terjadi disewai sebenarnya adalah atas perbuatan gak Taijin itu juga Harga-harga kebutuhan pokok yang naik dua kali lipat sebenarnya diakibatkan perbuatan gak Taijin Bupati itu diminta untuk mengirimkan uang sebanyak-banyaknya, sebagai pajak Dan ketika Fang Fang bertanya untuk apa uang itu, uang pajak apa pula, maka Tong Taijin meringis menerangkan gentar Gak Taijin hendak menyusun angkatan perang yang kuat, secara diam-diam Gubernur itu butuh senjata api yang banyak untuk memerontak Dan karena semua itu membutuhkan uang dan biaya yang banyak Maka bupati-bupati bawahannya diperintahkan untuk menambah uang upeti setiap bulan dua kali lebih banyak daripada biasanya Dan kami, bupati-bupati bawahannya, tentu saja lalu mencari semua denu itu dengan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok untuk menutup keinginan gak Taijin Ah, benarkah Fang Fang terkejut? Kau tidak bohong boleh buktikan ke bupati-bupati yang lain, siau hiap? Coba tanya dan selidiki bupati Antin, juga bupati Putin dan sayang Fang Fang berubah mukanya Tiba-tiba dia terkejut kalau apa yang dikata bupati ini benar Gak Taijin akan memberontak dengan pasukan kuat yang semuanya dipersenjatai senjata api Dan karena dia sudah membuktikan bahwa hampir semua pengawal di tempat gubernur itu memang membawa senjata api Maka Fang Fang hampir percaya kepada apa yang dikatakan Tong Taijin ini Namun dia tak boleh gegabah Nama-nama tiga bupati yang tadi disebut Tong Taijin akan diselidikinya Dan mudah menyelidiki itu, bertanya kepada rakyat Dan karena tiga nama-nama tempat yang tadi disebut bupati ini juga searah dengan perjalanan ke kota Raja Maka Fang Fang sudah mengerahkan ilmu lari cepatnya dan terbang ke kota-kota itu Tapi baru dia meninggalkan kuil dan memasuki hutan di depan Tiba-tiba seribu pasukan bersenjata lengkap menghadang Fang Fang terkejut karena disana tampak okip Tukawi serta istri dan muridnya, Cileng Dan ketika Fang Fang tertegun karena moncong senjata-senjata api sudah terarah kepadanya Siap tembak maka okip Tukawi tertawa bergelak menyemburkan araknya ke atas Haha, selamat bertemu lagi, bocah Tapi pertemuan kita adalah pertemuan yang bersahabat Kami tidak bermaksud menyerangmu, melainkan meminta agar bupati Tong itu Kau serahkan kepada kami Dia berhianat terhadap Gak Taijin, belum mampus dan ternyata masih hidup Nah, serahkan bupati itu dan kau boleh pergi secara baik-baik Tidak Tong Taijin tiba-tiba berteriak Lari dan selamatkan aku, siau hiap jangan serahkan aku kepada mereka Lari Fang Fang mengepal tinju Sebenarnya melihat tiga musuh-musuhnya ada di situ ingin dia menerjang dan menghajar Cileng si gadis penipu itu tersenyum-senyum mengejek Fang Fang ingin bergerak dan menangkap bekas kekasihnya ini Tapi karena Tong Taijin ada di pundaknya dan bupati itu merupakan saksi hidup yang baik sekali untuk dihadapkan kepada kaisar Maka Fang Fang bingung apa yang harus dilakukan Dan pasukan itu sudah bergerak Oket Tukawi menyembur-nyemburkan araknya ke atas dan Cileng pun tertawa membujuk Fang Fang Suara merdu gadis itu seakan berubah suara ular bagi telinga Fang Fang Dan ketika dia tertegun dan masih ragu Musuh sudah kian mendekat mendadak sebuah leptusan terdengar mengiringi derai tawa Oket Tukawi Aduh! Tong Taijin menjerit Fang Fang kaget karena dari sebelah kirinya tiba-tiba menyambar letusan itu Padahal musuh rata-rata ada di depan Dan ketika dia menoleh dan kaget membelalakan Matu Ternyata muncul TWA Lyong dan saudara-saudaranya itu Yang secara diam-diam bersembunyi di sebelah kirinya Haha, serahkan bupati itu, Fang Fang Atau tidak akan mati konyol Fang Fang menggeram Sekejap kemudian letusan pistol kembali terdengar Kini dari sebelah kanan dan Tong Taijin kembali menjerit Dan ketika Fang Fang diancam untuk menyelamatkan bupati itu Atau menerjang lawan, yang berakibat Tong Taijin akan celaka Maka Fang Fang membentak dan tiba-tiba berkelebat memutar tubuhnya Apa boleh buat Fang Fang harus meninggalkan musuh-musuhnya Dan terbanglah pemuda itu membawa Tong Taijin yang mengaduh-aduh Bupati itu terkena dua kali tembakan dan semuanya mengenai paha Peluru tinggal dan menancap di dalam daging Tentu saja bupati itu tak kuat dan berteriak-teriak Tapi ketika Fang Fang melarikan diri dan musuh mengejar Oketu Kwei tertawa bergelap tiba-tiba dari depan muncul empat bayangan Dan Bhi Kong Chiang Xia Chenlin alias Nenek Linlin muncul bersama tiga nenek yang lain Mei Mei dan Bi Hwa A serta Bigiok Fang Fang, lepaskan bupati si Tong itu Fang Fang kaget bukan main Empat kekasih gurunya muncul, menyerang dan mementak ketika dia melarikan Tong Taijin itu Dan karena musuh di belakang mengejar sementara empat nenek-nenek ini membentak dan menghadangnya di depan Apa boleh buat Fang Fang menggerakkan tangan kanannya dan semua pukulan itu ditangkisnya Des 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 Fang Fang terlempar berjungkir balik Mei Mei, nenek yang meledakan rambut panjangnya itu terhuyung dan melotot beringas Tiga temannya yang lain dibuat terdorong dan Bi Hwa A serta Bigiok memaki pemuda ini Fang Fang melayang turun dan bercat melihat empat nenek-nenek itu Ternyata mereka sudah berdiri di belakang Gak Taijin Jadi, rupanya benar kalau Gubernur Gak itu akan melakukan pemerontakan Dan ketika Fang Fang tertegun dan tak mampu mengeluarkan suara Terhenyak dan kaget maka BHI Kong Chiang Linlin menerjang dan kembali menghantam maju Melepas pukulan kilat birunya itu Fang Fang, robohlah kau Pemuda ini mengeluh Akhirnya dia mengelak namun Mei Mei dan dua nenek lain sudah menerjang juga Mereka membentak dan kiam Chiang atau tangan pedang dari nenek Bi Hwa A dan Bigiok menyambar Suaranya berdesing dan tong Taijin sampai pucat Dan ketika Fang Fang menangkis namun keserempet tangan pedang maka bupati itu menjerit karena bahunya luka Aduh, mati aku Fang Fang bingung Di belakang sudah terdengar sorakan dan gemeru seribu pasukan itu, sementara empat nenek ini menyerangnya semakin kalap dan gencar Dan ketika rambut meledak-ledak dan kiam Chiang serta pukulan kilat biru menyambar-nyambar dari segala penjuru apa boleh buat Fang Fang membentak dan melepas pukulan awan putihnya Dan begitu pekin Chiang atau pukulan awan putih ini menangkis semua serangan lawan maka empat nenek itu mencelak dan terbanting bergulingan memaki-maki, kalah kuat namun Fang Fang tidak mengejar Pemuda ini sudah mendengar derap pasukan yang amat dekat, berkelebat dan melewati nenek-nenek itu dan terbanglah kembali pemuda ini meninggalkan lawan Dan ketika empat nenek itu berlompatan bangun dan marah membentak Fang Fang maka Fang Fang dikejar dan kembali tidak diberi nafas Fang Fang, serahkan tong taijin Atau kau mampus bersamanya Fang Fang menggigit bibir Dia mengibas ke belakang dan empat nenek itu kembali terpelanting Namun karena mereka mengejar lagi dan itu adalah gangguan maka pemuda ini tertunda langkahnya dan sering menerima serangan dari belakang Fang Fang marah Lo ciampua, jangan mengganggu aku Pergilah, atau aku akan membalas kalian lebih keras Keparat, balaslah, Fang Fang Balaslah Kami tak takut dan justeru kamilah yang akan menyerangmu semakin keras Dan ketika empat nenek itu menerjang dan memaki-maki lagi Fang Fang dicegat Maka barisan berkuda itu datang mendekat dan okep tu KWI Serta istri dan muridnya melepas pelor-pelor berbahaya Fang Fang mengelak Namun tong taijin menjerit Menjadi korban dan saat itu letusan pistol kembali terdengar Fang Fang marah dan gusar bukan main Dan ketika dia membentak dan berkelebatan dengan sindian ginkangnya Ilmu kapah sakti maka Fang Fang memukul roboh empat nenek di depan Yang dianggap paling berbahaya Baiklah, lo ciampua tak mau mengindahkan kata-kataku dan sekarang terpaksa aku bersikap keras Beres-beres-beres Dan empat nenek itu yang terpelanting serta menjerit roboh akhirnya Pingsan oleh pukulan awan putih pemuda ini Yang bergerak dan sudah menghantam pula ke arah si setan pemabok beserta murid dan istrinya Cileng terlempar lebih dulu dan gadis itu pun pingsan tak sempat menghindar Okep tu KWI terpelanting tapi sempat bergulingan menjauhkan diri Begitu pula istrinya Dan ketika semua berteriak dan kaget oleh bayangan Fang Fang Maka pemuda itu membalik dan melarikan diri lagi Sekarang nenek meme dan lain-lainnya itu pingsan Fang Fang dapat bergerak bebas dan menjauhkan diri dari pasukan yang mendatanginya itu Bukan takut melainkan semata ingin menyelamatkan nyawa Tong Taijin Saksi hidup satu-satunya yang diharap dapat bercerita banyak di depan Kaisar Tapi ketika Fang Fang keluar hutan dan jauh meninggalkan pasukan Ternyata bupati itu tewas Kepalanya ditembus tiga butir peluru panas Keparat Fang Fang membanting kaki dengan kesal Apa gunanya aku bersusah payah menyelamatkanmu Tong Taijin Sial, kau pun sudah keburu melayang ke alembaka Dan Fang Fang yang gusar menahan kemarahan Akhirnya meletakkan mayat bupati itu di tanah Tepukur tapi akhirnya menggali lubang untuk mengubur jasad Tong Taijin ini Betapapun orang mati memang harus dimakamkan Dan ketika semuanya selesai dan Fang Fang berpikir apa sebaiknya yang harus dilakukan Maka pemuda itu menggigit bibir akan melabrak Gak Taijin dan pasukannya itu Tapi Fang Fang teringat akan yang lebih penting Agaknya, dalam keadaan seperti ini maka dia harus secepatnya ke kota raja Dia akan menghadap Chun Ongnya dan menceritakan semuanya itu Mengharap pasukan kerajaan menggempur dan menangkap Gak Taijin Sebelum pembesar itu menyerang dan mendahului istana Dan ketika Fang Fang berpikir bahwa itulah yang terbaik Menunda dulu urusannya dengan gubernur Si Chak itu Maka dia pun melangkahkan kaki dan berkelebat ke kota raja Dan karena Bupati Antin, Potin dan Sayang juga sekaligus dilewati Maka Fang Fang bergerak sekaligus menyelidiki kebenaran kata-kata Bupati Tong itu Dan begitu dia bergerak dan meninggalkan tempat itu Maka Fang Fang ke kota raja sambil menyelidiki tiga tempat yang disebut Mendiang Bupati Si Tong, yang ternyata benar Hektometer, kebetulan kau kesini Ada apa, Fang Fang? Kenapa kau demikian tegang dan seperti orang dikejar setan? Aku hendak memberi laporan bahwa Gak Taijin akan memberontak Aku datang kepadamu karena Cun Ong Ya yang ku cari tak ada Bu Go Answe, general yang dekat dengan Fang Fang terkejut pagi itu Fang Fang telah mendatangi gedung pangeran Cun namun Seng pangeran tak ada Dan ketika berpikir-pikir bahwa sebaiknya dia ke gedung General Bu, general tinggi besar itu Maka Fang Fang sudah membangunkan Seng General yang pagi itu sebelumnya belum bangun Masih berpriama dan kusut, belum cuci muka Hektometer, apa maksudmu, Fang Fang? Kau selalu membuat kaget dan cemas orang lain Kau datang-datang memberi kabar buruk Maaf, Fang Fang tak enak juga Merasa terlalu pagi membangunkan Seng General Tak sabar menunggu Aku datang memang membawa kabar buruk Go Answe Tapi ini berkaitan dengan keselamatan negara Gak Taijin akan memberontak Dan dia sudah menyiapkan angkatan perang secara diam-diam Bagaimana terjadinya? Kau sudah menyelidiki itu dengan betul? Sudah, Go Answe Dan semua pasukan gubernur Cak itu dipersenjatai-senjata api Seng General mencelat kaget Bu Go Answe berteriak tertahan dan Fang Fang Girang melihat general ini tergugah dari mengantuknya yang masih setengah-setengah Memang Bu Go Answe masih setengah mengantuk menerima Fang Fang Agak kaget ketika mendengar rencana pemberontakan Tapi betul-betul kaget ketika Fang Fang bicara tentang senjata api yang jelas-jelas dilarang oleh kaisar dan merupakan dosa besar Dan ketika general itu tersentak dan melayang turun, mencengkeram pundak pemuda ini maka Seng General berseru Fang Fang, kau tidak main-main Kau bicara benar Ah, aku tak pernah berbohong, Go Answe Dan bukti untuk itu kusimpan untukmu Aku membawa saksi Saksi? Ya Aku telah dikepung pasukan Gak Taijin Menangkap atau mendapatkan bawahannya yang Seng Fang tewas ketika hendakku bawa kemari Tapi ketika aku mencari yang lain dan ingat akan ini maka aku membawa saksi hidup yang kini akan bercerita banyak untukmu Fang Fang lalu menceritakan peristiwa di tempat Gak Taijin Betapa dia dikeroyok dan diserang pasukan besar yang ingin merampas Tong Taijin Bawahan Gubernur Gak itu Tapi karena Tong Taijin akhirnya tewas di berondong peluru Sementara dia kebal dan tidak apa Apa maka kini Bupati Sayang yang diselidiki dan ditangkap Fang Fang dapat sebagai pengganti Tong Taijin itu Ah, di mana dia sekarang? Kau sembunyikan di mana? Kenapa tidak ikut? Maaf, tadinya aku hendak mengajak Bupati Sayang itu sekalian ke sini, Go Answe Tapi dia takut dan em minta disembunyikan Dan karena aku teringat kamar pemberian Chun Ongya dulu maka aku letakkan dia di sana di samping istana Tanda petik Selaka Seng General tiba-tiba berkelebat dan memotong Kau gegabah dan tolol, Fang Fang Ayo cepat ambil atau nanti tak keburu lagi Fang Fang terkejut Bu Go Answe sudah melayang dan meluncur seperti terbang, langsung ke tempatnya dulu, kamar atau gedung kecil pemberian Chun Ongya semasa dia tinggal di istana Dan ketika Fang Fang bergerak dan mengikuti general itu, bahkan menyusul dan mendobrak pintu kamar ternyata mayat seseorang menunggunya di situ, bersandar di balik pintu Yang Taijin Fang Fang hampir tak percaya Bupati itu, yang dibawa dan disembunyikan di situ ternyata sudah tewas dengan leher tergorok Sepintas kelihatan seolah Bupati itu bunuh diri Tapi ketika Fang Fang bergerak dan menendang golok itu, yang melekat dan dipegang mayat yang Taijin Maka Fang Fang melihat bahwa sebenarnya Bupati itu dibunuh Keparat, benar katamu Fang Fang tertegun membelalakan mata Aku gegabah, Go Answe Aku telah kehilangan seorang saksi lagi Ah, terkutuk Siapa melakukan ini? Bagaimana di kompleks istana sendiri tak aman? Bu Go Answe berkerot-kerot General itu sedang menjublak dengan mata, terbuka lebar-lebar Apa yang disaksikan dan Dilihatnya ini memukul perasaannya Bu Go Answe menggigil Namun ketika dia sadar dan menarik lengan Fang Fang maka general itu berkelebat dan keluar lagi Fang Fang, tak aman di sini Mari kembali ke tempatku lagi dan di sana kita bicara Ada sesuatu yang mengemaskan Fang Fang merah Dia mengikuti saja ditarik kawannya itu Kembali dan sudah duduk di kamar Bu Go Answe Kamar pribadinya Bukan di ruang tengah atau depan Dan ketika Fang Fang tertegun karena dapat merasa betapa seriusnya itu Hal yang tak akan dilakukan general ini Kalau tidak betul-betul penting Maka general itu menutup pintu kamarnya Berkata Sekarang kita aman Nah, kita dapat bercakap-cakap dan kebetulan kau ke sini Hektometer Fang Fang menekan debaran marahnya Siapa yang melakukan itu Go Answe Bagaimana di istana bisa terjadi pembunuhan? Apakah ada perubahan di sini? Benar, kau dengarlah Memang ada beberapa hal penting yang berkembang pesat sejak kau meninggalkan istana Pertama, lebih baik ku tanya dulu Apakah kau telah menemukan anakmu itu? Bagaimana keadaannya? Fang Fang tiba-tiba gelap Aku tak menemukan anakku itu Aku tak mendapatkan apapun Hektometer Begitu? Jadi kau selama ini keluyuran sia-sia begitulah Go Answe Dan tiba-tiba ku dapat berita itu Rencana pemberontakan gak tajin Hektometer Sebenarnya bukan hanya gak tajin ini saja Ada hal luar biasa yang merisaukan aku Fang Fang Dan aku selama sebulan ini dibuat pusing Tentang apa? Seri beginda sakit? Bukan Melainkan oleh lenyapnya tawanan Tawanan yang berbahaya Kau ingat tai-tajin dan lau-tajin, bukan? Nah, itulah Mereka lolos Lolos? Kapan terjadinya? Sudah beberapa bulan yang lalu Dan mereka kabarnya bersembunyi di Provinsi Cekyang Di selatan? Ya, di selatan Tapi aku tak mampu menemukannya meskipun sudah menyebar orang ke sana Hektometer Aneh Fang Fang bersinar matanya Bagaimana mereka itu bisa lolos? Go An Sui Bukankah penjara mereka di ruang bawah tanah? Tanpa bantuan siluman tak mungkin mereka bisa keluar, biarpun memiliki sayap Itulah, Seng Jenderal mengetuk meja Hanya siluman atau orang-orang seperti siluman yang dapat membebaskan mereka itu Fang Fang Apalagi kau dan gurumu tak ada lagi di sini Tapi bukan siluman yang membawa lari mereka Melainkan orang berpengaruh di sini Orang berpengaruh? Siapa? Inilah yang sedang ku selidiki Karena bersama dua dedengkot pemberontak itu lari juga beberapa orang lain macam Gak Taijin yang dulu pernah mempunyai rencana untuk mengangkat senjata Hektometer-hektometer, ceritakan itu Siapa maksudmu? Kau ingat nama-nama seperti Li Taijin dan Heng Taijin, bukan? Mereka itulah yang ku maksud Mereka inilah bersama dua dedengkot pemberontak itu lolos dari penjara bawah tanah dan tak seorang pun mengetahui Aneh Ya, aneh Aku pun juga merasa aneh Masa sekian orang lolos dari penjara tanpa diketahui seorang pun Memangnya mereka bisa menghilang dan lenyap begitu saja? Memangnya mereka berubah seperti asap hingga tak dapat dilihat orang? Aku menduga seseorang telah membebaskannya, Fang Fang Dan orang itu adalah orang berpengaruh di istana Maksudmu ada pengkhianat? Betul Tapi kau tak tahu siapa? Betul Tapi para penjaga itu dapat ditanyai, Ko An Sui Komandannya dapat ditangkap dan diinterogasi Hektometer, komandannya tewas, dan anak buahnya kebingungan Bagaimana menginterogasi penjaga, Fang Fang? Aku sudah melakukan itu, tapi gagal Fang Fang tertegun Dan kau tentu khawatir akan mereka Mereka bisa menimbulkan ancaman pemberontakan lagi Ya, dan kau melapor tentang gerak-gerik gak Taijin Kalau mereka bergabung dan Heng Taijin atau Li Taijin juga membangun kekuatan tentu negeri ini celaka Ah, ini semua gara-gara orang barat itu Mereka lah yang menjadi sumber kemelut di sini dan biang malah petaka Keparat, aku tak dapat berbuat apa-apa karena Seri Baginda Kaisar enak-enak saja tenggelam dalam hiburannya Diperlukan wanita-wanita cantik Fang Fang semburat Tiba-tiba tanpa sengaja ia pun merasa kena sentil Bu Goan SW telah berbicara tentang wanita-wanita cantik dan itu mau tak mau pasti mengenainya Fang Fang semburat namun Seng General tiba-tiba sadar, menahan makiannya dan batuk-batuk Dan ketika Fang Fang ikut batuk-batuk dan menelan ludah maka General Bu tiba-tiba bertanya Apakah dia sudah mendengar suatu kabar tentang orang-orang barat? Tidak, aku tak mendengar apa-apa Aku tenggelam dalam urusanku sendiri Hektometer, utusan bangsa Inggris telah diganti, Fang Fang Maksudku, Chuan Smith telah dipanggil pulang ke negerinya sendiri, digantikan orang lain Chuan Smith Fang Fang tiba-tiba tertegun Ayah dari Sylvia Ya, orang tua itu Ada kabar pribadi tentang mereka tapi ku rasa tak usah ku ceritakan kepadamu Tidak, Fang Fang tiba-tiba bangkit berdiri Kabar pribadi yang bagaimana, Goan SW Ada apa dengan mereka? Hektometer, ayah dan anak kacau Sylvia tak jadi menikah dengan Michael Tak jadi menikah? Jadi bagaimana? Aku tak tahu secara lengkap Tapi dua orang kakak beradik itu lolos dan tidak kembali ke negerinya Ku dengar pertempuran mati hidup di kapal Fang Fang terguncang Kalau Sylvia tak jadi menikah maka terbuka harapan baginya untuk meneruskan hubungan cintanya dengan si cantik Ah, tiba-tiba Fang Fang kembali tergila-gila dan berkobar rasa cintanya Gemuruh yang mengebu tiba-tiba bergolak dan bangkit bagai api di gunung maha meru Tapi ketika Bu Goan SW menangkap dan mencengkeram pundaknya maka pemuda itu disuruh duduk Tenanglah, jangan berpikiran yang macam-macam Orang yang kini menggantikan Twon Smith itu bukan lain adalah calon mantunya yang gagal itu, Michael Michael Dia disini? Tenanglah, Seng Jenderal melihat sorot buas di mati Fang Fang Meskipun pimpinan orang barat sudah diganti namun pemuda itu tak berkedudukan di kota raja, Fang Fang Pemuda itu tak dies ini dan tak perlu kau marah-marah Semua orang barat sudah ditarik kecuali pemuda ini dan beberapa temannya saja Di mana dia? Katakan padaku Tak boleh kau bertanya seperti itu M.I.C.L. sekarang utusan bangsa Inggris dan cukup dihormati Kaisar Kau tentu tak boleh membunuhnya kalau tak ingin bangsa Tiongkok berhadapan dengan bangsa Inggris Aku tak takut itu, Koanswe Aku tak peduli itu Aku ingin melenyapkan si Jahanam ini karena dia biang penyakit Hektometer, urusan pribadi jangan dicampur adukan dengan urusan negara, bisa runyam Kau tolonglah aku mencari pemberontak-pemberontak yang melarikan diri ini dan tinggalkan dulu urusan Michael Aku ingin membagi kerja denganmu Fang Fang mengeram, menggeleng Tidak, aku terlalu benci kepada Jahanam ini, Koanswe Kau tahu sendiri betapa dia berkali-kali hendak membunuhku Kalau dia tidak pulang ke negerinya dan justru kembali ke S ini maka dia akan kucari dan kubunuh Seng General tiba-tiba bangkit berdiri Fang Fang, suara itu penuh wibawa dan berat Kau ingin dicap pemberontak dan pengacau Kau ingin mempermalukan Sri Baginda Kaisar dengan membunuh seorang tamu Kalau dia bukan pucuk pimpinan tak apa hal itu kau lakukan, Fang Fang Tapi kalau dia sudah memimpin dan menjadi semacam utusan di sini maka tindakanmu tak pantas Sri Baginda akan marah besar dan seluruh pasukan bisa dikerahkan untuk membunuhmu Dan satu di antaranya adalah aku Kau tahu dan sadar, bukan? Fang Fang terkejut Tekan dan kendalikan dulu amarah pribadimu itu Berpikirlah jernih bahwa perbuatanmu bisa menyeret rakyat dalam perang Padahal calon-calon pemberontak akan timbul dan membuat susah lagi di sini Apakah kau tak berferpikir sampai di sini? Memangnya otakmu tumpul Fang Fang tergetar hebat Dimaki dan dibentak seperti itu tiba-tiba saja pemuda ini sadar Kewibawaan dan kegagahan jenderal itu tampak benar Meskipun seandainya mereka bertanding jenderal itu tetap bukan lawannya Dan ketika Fang Fang terkejut dan menekan amarah pribadinya Maka dia menunduk dan menarik nafas dalam-dalam Baiklah, kau yang memberi nasihat ini, Ko Answe Kalau bukan tentu aku tak mau menuruti Sekarang katakan apa yang harus kulakukan dan bagaimana dengan lepasnya pemberontak-pemberontak itu Siapa kira-kira yang menjadi dalang hingga lolos teranpah diketahui siapapun Aku tak dapat menduga siapapun, namun yang ku curigai banyak Satu di antaranya adalah Kok Taijin Kau dapat menyelidiki menteri itu dan bekerja secara diam-diam Fang Fang kaget Kok Taijin? Sahabatmu sendiri? Kawan yang berbalik hianat bukan lagi sahabat bagiku, Fang Fang Melainkan musuh, apalagi demi negara Aku dulu melihatnya bersama seorang pembantunya, di bawah ruang bawah tanah itu Namun karena tak tahu apa yang dia kerjakan maka aku tak dapat menduga apa yang dia lakukan Hektometer, hebat kalau begitu, Fang Fang berubah Kalau Kok Taijin menjadi dalang dari lolosnya pemberontak-pemberontak Maka dia pun berarti terlibat di S ini, Ko Answe Dan itu sungguh berbahaya Tapi siapa pembantunya yang kau sebutkan itu dan kapan kau melihatnya? Dia adalah perwira Sam, orang kepercayaannya Dan aku melihatnya persis sehari setelah tawanan lari Hektometer, aku akan menyelidiki Tapi kemana Chun Ong Ya kenapa jarang di gedungnya? Entahlah, akhir-akhir ini Seri Baginda sering mengutus Chun Ong Ya keluar Fang Fang, aku sendiri kerepotan kalau ingin menemuinya Tapi tak apa, kita dapat memantau semua gerak-gerik orang-orang yang kita curigai itu dan tangkap mereka kalau sudah Baiklah, dan ada lagi yang hendak kau sampaikan, Go Answe Tak ada, sementara ini dulu Pergilah dan kita mulai bekerja Tapi ketika Fang Fang mengangguk dan bangkit berdiri Hendak meninggalkan lawannya tiba-tiba Jenderal itu berseru Eh, satu hal lagi, Fang Fang Jangan tampakan dirimu kepada sembarang orang Sebaiknya kau bekerja secara diam-diam dan jangan diketahui siapapun Tapi kedatanganku rupanya sudah diketahui Mayat Bupati Sayang sebagai bukti Hektometer, benar, Seng Jenderal terkejut Tapi yang mengetahui mu adalah orang-orang tertentu, Fang Fang Selanjutnya kau hati-hati dan jangan sembarangan memperlihatkan diri Baiklah, aku mengerti Dan kau sendiri, apa yang kau kerjakan, Go Answe Aku akan melapor Seri Baginda meneruskan keteranganmu Bagus, terima kasih dan Fang Fang yang berkelebat mengangguk girang Lalu meninggalkan Jenderal itu dan mulai melakukan penyelidikan Bukan di luar istana melainkan di dalam, di gedung menteri kok Dan karena Fang Fang mengenal tempat itu sebagaimana mengenal rumahnya Sendiri maka tak sukar bagi pemuda ini mengintai gedung kok tajin Malam itu Fang Fang melihat sebuah bayangan berkelebat dari dalam gedung menteri kok Seorang laki-laki bertampang gagah, berkumis tipis dan berlencana dipundak keluar dari pintu belakang Fang Fang mengintai dari wungan paling tinggi hingga dia mengetahui bayangan itu Dan ketika bayangan itu berkelebat dan rejungkir balik mi lewati tembok pagar, ringan dan enteng Maka bayangan itu sudah bergerak dan terbang ke selatan Fang Fang terkejut Dia segera berdetak karena itulah Sam Chiang Kun, perwira Sen Pembantu atau orang kepercayaan kok tajin yang dikenal sepintas tapi kini segera menjadi pusat perhatiannya Dan ketika dia bergerak dan turun ke bawah, melayang bagai seekor burung garu darah nyambar Maka Fang Fang sudah mengikuti bayangan ini yang berkelebatan dan terus menuju ke selatan Fang Fang berdebar dan ingin tahu apa yang kira-kira akan dilakukan lawannya itu Calon korban yang akan disergap dan ditangkap Dan ketika dia terus mengikuti dan akhirnya menuju sebuah hutan maka Fang Fang tertegun karena Sam Chiang Kun memasuki sebuah rumah rusak Cepat dia bergerak dan menempel perwira itu, yang lenyap dan masuk ke rumah bobrok Dan Fang Fang yang tak mau dirinya dikenal, kalau nanti ada apa-apa tiba-tiba sudah mengenakan topeng karetnya, benda mainan yang dulu dipakai di kota sewai Tapi begitu dia memasuki rumah ini dan mengintai dari balik sebuah dinding rusak tiba-tiba Fang Fang berubah hebat Leo, desisan itu hampir saja terlontar dalam pekek tertahan Fang Fang terkejut dan kaget karena di dalam rumah itu Menunggu Sam Chiang Kun telah ada seorang pemuda lain yang berambut pirang Itulah Leo SI pemuda bule, pembantu atau anak buah Twon Smith dan berarti juga sahabat atau teman James Smith, kakak Shofia Tapi ketika Fang Fang menekan debaran hatinya karena bagaimana pemuda itu ada di situ, padahal dulu ikut dan pergi bersama Silvio kakak beradik Maka terdengar percakapan di sini yang menarik perhatian Fang Fang Kok Taijin minta bantuan gurumu untuk cepat ke istana? Seseorang telah datang membantu Bu Go An Sui Jenderal itu bersikap mencurigakan karena gerak-geriknya tertutup Siapa yang datang, Chiang Kun? Dari mana? Kami tak tahu Aku kemarin hanya melihat sebuah bayangan berkelebat dan Bu Go An Sui bercakap-cakap dengan seseorang di kamar pribadinya Hektometer, penting kalau begitu, bersifat rahasia Dan bagaimana selanjutnya? Gerak-gerik Jenderal itu diawas ikut Taijin pribadi Kecurigaan bahwa Jenderal itu melepaskan para pemberontak menjadi semakin kuat, karena kini seseorang telah menghubunginya Bagaimana dengan tugasmu yang lain, Leo, apakah sudah selesai? Belum, kami semua harus bergerak amat hati-hati Kami berempat tak boleh diketahui lawan Sayang tak ada Fang Fang yang amat lihai itu Hektometer, pemuda itu memang dapat diandalkan, tapi dia telah meninggalkan istana beberapa bulan yang lalu Fang Fang kecewa, dia frustrasi Selain kehilangan anak perempuannya juga karena cintanya kepada Sylvie yang masih belum padam Hektometer, aku pun merasa kasihan Sylvie juga menderita dan sering menangis sendirian Ah, kalau saja mereka dapat bertemu dan berbaik seperti dulu Eh, Sam Chiangkun menegur Kau ini aneh, Leo Bukankah kau juga mencintai putri atasanmu itu? Bukankah kau juga setengah mati mencintai Syufia? Hektometer, cinta boleh cinta, Chiangkun Tapi aku merasa tak pantas mendapatkannya Aku tak mampu melindungi gadis itu, kalau seandainya kelak menjadi istriku Lain dengan Fang Fang yang lihai dan berkali-kali menunjukkan kehebatannya Ah, apa aku ini dibanding pemuda itu? Syufia ku pikir pantas menjadi istri Fang Fang, tapi sayang pemuda itu Tanda petik Metu keranjang Sam Chiangkun meneruskan, tertawa dan Fang Fang terpukul hebat mendengar kata-kata ini Leo dilihatnya tersenyum pahit dan pemuda yang ternyata mencintai Syufia itu menarik nafas dalam-dalam Terbayang ketulusan dan kegagahan mengagumkan dari metu biru yang amat jernih dan dalam itu Terbayang watak yang baik dan penuh cinta Dan ketika Fang Fang tertegun karena Leo jujur dan sportif menilai diri sendiri Maka Sam Chiangkun menghentikan percakapan itu dan bersikap serius kembali ke persoalan semula Leo, malam ini kembalilah ke gurumu Katakan kepadanya bahwa Kok Taijin memintanya datang secara diam-diam Kok Taijin tak berani terang-terangan menyelidiki bu Guanswe karena betapapun mereka masih sama-sama memegang persahabatan Hektometer, baiklah Besok guru kuku harap datang, Chiangkun, dan aku pasti menyampaikannya Baiklah, terima kasih Kita berpisah sampai ketemu besok Fang Fang tertegun Sekarang Sam Chiangkun berkelebat keluar dan Leo mengangguk Pemuda bule yang tiba-tiba ada Di es itu dan melakukan percakapan dengan Sam Chiangkun tiba-tiba menarik perhatian Fang 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 berdebar karena Leo mengatakan bahwa dirinya berempat Jadi ada tiga temannya yang lain dan disebutkan pula bahwa guru pemuda itu ada di es itu Aneh, baru kali ini Fang Fang tahu akan guru si pemuda bule Padahal seingatnya pemuda itu tak mempunyai guru dan selalu sendirian saja Maka ketika Sam Chiangkun pergi sementara Leo juga bergerak dan meloncat keluar Lewat belakang rumah rusak maka Fang Fang menunjukkan perhatiannya ke sini Dan tidak jadi menguntit Sam Chiangkun lagi Karena Leo dan berita tentang Silvio jauh lebih menarik Maka begitu pemuda itu bergerak dan meninggalkan rumah tua Masuk dan menyelingap memasuki perut hutan yang gelap Fang Fang sudah mengikuti dan alangkah ranya pemuda ini Ketika di tengah hutan yang lebat berdiri sebuah rumah kecil yang kokoh dan baru Dikelilingi pohon-pohon besar yang membuat tempat itu jadi sejuk dan nyaman Hektometer, sebuah tempat persembunyian yang baik Fang Fang membatin Tak kelihatan dari luar dan aman serta terlindung Fang Fang berdebar terheran-heran Kalau saja Leo tak hapal tempat itu sedemikian Baiknya tentu tak mungkin bagi pemuda itu untuk mendatangi tempat ini di malam dan di tengah hutan yang gelap Rupanya Leo sudah biasa keluar masuk ke hutan ini dan lampu di rumah kecil itu menjadi petunjuk yang jelas Ada suara orang bercakap-cakap dan Fang Fang berdetak Ada suara wanita yang lembut dan empuk di rumah itu Suara Sylvia Dan ketika Fang Fang tertegun karena dua bayangan berkelebat dan Leo disambut Sudah memberikan siulan kecil di luar maka benar saja Sylvia dan kakaknya, James, muncul di pintu Hai suara itu dikenal dan dihapal baik-baik oleh Fang Fang Apa kabar, Leo? Sudah ketemu Hektometer Sudah, Leo berseri dan melompat masuk Aku sudah bertemu Sam Chiang Kun, Sylvia Tapi ada sebuah kabar yang membuat kita harus berhati-hati Kabar apa itu? Coba ceritakan Bu Goan Sui berhubungan dengan seseorang yang lihai Sam Chiang Kun tak sempat menangkap bayangannya tapi diduga dia adalah pengawal rahasia jenderal ini Kita harus waspada Mana guru? Guru di dalam, mari masuk Tapi baru kata-kata itu selesai diucapkan tiba-tiba terdengar bentakan dan benturan pukulan Tiga muda mudi itu kaget karena di luar rumah tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan tinggi besar Menubruk atau menerkam seseorang yang bersembunyi di situ Itulah Fang Fang, yang tadi tertegun dan menggigil memandang Sylvia, yang membetut semua semangatnya hingga dia tak tahu akan adanya sepasang metu yang tajam menatapnya Metu seorang laki-laki berperawakan raksasa yang muncul dari samping rumah Dia tadi mengeluarkan suara berkersek perlahan dan suara itulah yang ditangkap laki-laki ini, yang kokoh dan kekar bagai seekor benteng yang siap tarung Maka begitu tiga muda mudi itu bercakap-cakap sementara Fang Fang kehilangan kewaspadaannya, karena tertarik atau terbetot oleh bayangan Sylvia Maka dia tak tahu ketika laki-laki berperawakan raksasa itu menghampirinya dengan langkah ringan Fang Fang baru tahu ketika tiba-tiba dirinya disergap dan ditubruk bagai seekor kelinci diterkam harimau Mendengar bentakan dan suara laki-laki yang dasyat dan parau Suaranya saja sudah cukup membuat jantung seakan copot Dan ketika dia terkejut dan cepat menangkis, tak sempat lagi mengelap Maka terdengarlah suara benturan pukulan itu Tapi Fang Fang yang kaget dan amat terburu-buru tidak dapat mengerahkan semua tenaganya Dan terbanting serta terpelanting bergulingan oleh sergapan yang dasyat itu Mirip sergapan biruang yang sedang kelaparan Des! Fang Fang kaget berseru tertahan Dia berteriak dan bergulingan meloncat bangun Kini sudah di dekat rumah kecil itu dan Sylvia serta yang lain-lain terkejut Fang Fang masih mengenakan topeng karetnya itu dan karena itu tak dikenal Fang Fang sendiri lupa bahwa mukanya tertutup topeng Dan ketika dia berteriak dan memanggil nama gadis itu Sengau dan parau maka Sylvia yang tentu saja tak mengenalnya Tiba-tiba melompat mundur dan bayangan tinggi besar yang menyergapnya itu Menggeram dan berseru penasaran Minggir, ku bekuk binatang ini Dia menguntit Leo Leo terkejut Pemuda itu tentu saja tak tahu bahwa dirinya diikuti Fang Fang memang bergerak amat ringan dan bukan tandingan pemuda itu Maka ketika dikatakan bahwa orang aneh bertopeng ini mengikutinya Menguntit Tiba-tiba Leo marah dan membentak maju Begitukah? Jadi dia menguntitku? Keparat, serahkan padaku, guru Biar aku yang membekuk dan menghajarnya Des dan Fang Fang yang tertegun menerima pukulan Kaget kenapa Leo tak mengenalnya tiba-tiba harus melempar tubuh ke kiri ketika si raksasa yang ada di belakangnya itu menerkam dan membentak Tidak, orang ini luar biasa Kau bukan tandingannya karena dia mampu menahan pukulanku tadi Breast dan rumput yang bergoyang hancur oleh pukulan si raksasa lalu diteruskan lagi dengan kejaran dan bentakan Fang Fang sekarang melihat bahwa lawannya ini adalah seorang laki-laki bermata kehijauan Tampangnya gagah dengan muka segi empat Sepasang matanya menyorot bagai mati seekor harimau dan Fang Fang cepat maklum bahwa dia berhadapan dengan seorang lawan tangguh Pukulan atau serangan tadi sudah membuktikannya Dan ketika Fang Fang terkejut karena tak mengenal siapa lawannya ini Seorang laki-laki setengah baya bercambang lebat maka dia merunduk tapi terpelanting Oleh sebuah sapuan kaki yang amat dasyat, tak tahu dan juga tertegun kenapa Leo dan kawan-kawannya itu tak mengenalnya Fang Fang lagi-laki lupa bahwa dia masih mengenakan topeng karetnya itu Tapi ketika dia dibentak dan disuruh melepas topeng karetnya itu Si raksasa menubruk dan menyerang lagi maka barulah Fang Fang ingat dan tiba-tiba tertawa bergelak Gembira melihat lawan yang luar biasa ini yang bantingan serta sergapannya sungguh dasyat Haha, aku si topeng maut, orang gagah Dan siapa kau yang begini garang dan ganas sepak terjangmu Hari, aku tak perlu memperkenalkan nama Orang macam kau harus ku bekuk dan kulipat-lipat Keparat dan si raksasa yang menerjang dan menubruk lagi akhirnya berhasil menangkap pinggang Fang Fang Dilipat dan ditekuk tapi Fang Fang tentu saja tak mau dirobohkan secara konyol Dia kagum dan terkejut akan kecepatan gerak lawannya ini karena untuk kesekian kalinya lagi dia kalah cepat mengelak Bukan main Maka begitu pinggangnya tertangkap dan siap ditekuk Hal yang tentu bakal membuatnya celaka Tiba-tiba Fang Fang mengerahkan singkangnya dan tubuh yang akan ditekuk itu tiba-tiba menjadi kaku dan tegak seperti kayu Tak dapat dilipat Kekrek Pinggang dan seluruh tulang-tulang Fang Fang berkeratak dan berbunyi Fang Fang mengerahkan singkangnya semen carasi raskasa membentak mengeluarkan semua tenaganya Lawannya itu terkejut karena tubuh yang semula lemas itu mendadak kaku seperti kayu, tak dapat ditekuk atau dilipat Si raksasa menjadi marah dan akibatnya dia pun menambah tenaganya, tulang-tulang Fang Fang sampai berbunyi semua, persis kerupuk digoreng Tapi karena Fang Fang tetap bertahan dan sengaja mencoba tenaga lawan, sambil sekalian memamerkan kesaktiannya Maka lawan melotot dan tubuh yang tak dapat ditekuk itu mendadak diangkat dan dibanting Bres Fang Fang tak menyangka ini Lagi-lagi dia kalah cepat oleh perubahan gerak lawannya itu, yang merubah tekukan menjadi bantingan Dan ketika Fang Fang terkejut dan bergulingan menjauhkan diri maka lawan terbelalak dan marah mengejarnya, kaget karena Fang Fang tak apa-apa Keparat, kau tak remuk tulang-tulangmu Kau mintaku banting lebih keras lagi? Kesini, bocah Jangan lari dan lihat berapa lama kau dapat bertahan Fang Fang tahu-tahu sudah dicengkeram lagi, cepat dan kuat Dan pemuda itu pun terkejut Kavana untuk kesekian kalinya lagi dia kalah cepat dengan lawan Tapi ketika dia dibanting dan sudah mengerahkan sinkangnya itu maka Fang Fang pun dapat bangkit lagi dan tertawa Lawan melebarkan metu dan selanjutnya Fang Fang mendengar kutukan seram Dia diterkam dan ditubruk lagi, menangkis dan segera keduanya terlibat dalam serang-menyerang yang sama-sama cepat Sekarang Fang Fang mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya itu dan lawan mulai berseru heran Tubuh pemuda itu selalu mi legit seperti belut, luput dan dikejar lagi seperti raksasa mengejar kupu-kupu Sekarang Fang Fang memamerkan ginkangnya itu dan lawan mengumpat-umpat Dua kali serangan ditangkis Fang Fang tapi pemuda itu terpental, tanda betapa lawan benar-benar memiliki tenaga yang dasyat sekali Dan ketika Fang Fang mulai berterbangan tapi lawan juga bergerak cepat mengejarnya maka dua orang itu sudah saling menunjukkan kepandayan dengan Fang Fang di pihak yang diserang Haha, pukul terus, orang tua Ayo robohkan aku dan lihat berapa lama kau memenangkan pertandingan Keparat, bedebah Jangan kau lari saja seperti tikus dikejar-kejar kucing Ayo balas pukulan-pukulanku dan lihat apakah kau dapat juga merobohkan aku Fang Fang kagum Memang dia akhirnya membalas serangan-serangan lawan dan beberapa tamparan sinkangnya Mendarat di tubuh kakek itu Tapi karena lawan memiliki tubuh yang demikian kekar dan rupanya semua tamparan itu seperti lusan seorang bocah saja Maka Fang Fang pun tak mampu merobohkan lawan di samping karena ia pun tak sungguh-sungguh mengeluarkan semua kepandayannya Kakek itu jelas guru Neo dan ilmu banting atau cengkeramannya tadi hebat sekali Fang Fang percaya bahwa kalau bukan dirinya pasti hancur diterkam jari-jari kakek itu Yang demikian dasyat dan bertenaga besar Tapi karena lawan bukanlah musuh sementara di situ ada Silvio yang mengguncangkan perasaannya Akhirnya Fang Fang mengeluarkan sin bian ginkangnya dan ilmu kapas sakti itu sekonyong-konyong disambut jerit dan teriakan tertahan si cantik Ah, itu, itu sin bian ginkang Fang Fang berdegut Memang sengaja dia mengeluarkan ilmu meringankan tubuhnya itu agar dikenal syafia Tapi karena si gadis tampak keragu-ragu dan masih kurang percaya tiba-tiba satu tubrukan kakek itu disambut pukulan awan putih yang dimiliki Fang Fang Des! Kakek itu menjelat terlempar Kali ini Fang Fang mengerahkan hampir segenap tenaganya dan barulah kakek raksasa itu berteriak Pukulan awan putih mengeluarkan sinar terang dan syafia menjerit melihat si kakek bergulingan Dan ketika tiga bayangan berkelebat dan syafia serta dua temannya bergerak mencabut pistol maka Fang Fang sudah ditodong dari tiga penjuru oleh tiga pucuk senjata api itu Lepaskan kedokmu, atau kami akan menembak Fang Fang tertegun Bentakan dan seruan nyaring itu mengingatkan ha akan peristiwa di kapal Begitulah dulu ketika syafia dan kakaknya ini mengancam Dan ketika Fang Fang mundur dan menarik nafas dalam, menenangkan Guncangan batinnya yang besar maka perlahan-lahan dia membuka topeng karetnya itu Sementara si kakek sudah meloncat bangun dan menggigil, juga tak apa-apa Kau, Fang Fang Jerit dan teriakan itu hampir disertai tangis dan sedu sedan Fang Fang telah membuka kedok karetnya dan syafia yang sudah menduga Tapi ragu-ragu tiba-tiba undur dan berteriak tertahan Memang, hanya gadis inilah yang tausin Bian Ginkeng dan ilmu pukulan awan putih Jelek-jelek Fang Fang dahulu telah menurunkan sebagian ilmu silatnya dan tentu saja Silvio kenal Maka ketika topeng dibuka dan itu memang Fang Fang adanya Maka Silvio yang kaget dan mengeluh perlahan tiba-tiba terguling dan pingsan Ah, kau kiranya James dan Leo sama-sama terkejut Si kakek yang ada di belakang tiba-tiba berkelebat maju dan menahan tubuh syafia Fang Fang harus mengakui bahwa kakek tinggi besar ini cukup hebat Gerak-geriknya tangkas dan dia yang tadi mau menyambar tubuh Silvio terasa kalah cepat Karena di situ pun masih ada Leo dan temannya Dan ketika Fang Fang mengangguk dan tahu bahwa syafia diguncang kaget Seperti halnya dirinya sendiri yang juga tak menyangka gadis itu sudah ada di daratan Tionggoan Maka kakek tinggi besar itu menepuk kedua tangannya yang meledak seperti guntur Ah, ini bocah yang bernama Fang Fang itu Murid si Dewa Metukeranjang? Benar, Leo menjawab, mendahului yang lain Inilah pemuda gagah perkasa yang sering kami ceritakan kepadamu itu guru Dialah murid si Dewa Metukeranjang itu Ah, pantas Hebat sekali Dan pukulanmu yang terakhir tadi membuat aku sesak Haha, sudah lama aku ingin menemuimu, anak muda Dan juga ingin berkenalan dengan Gurumu Aku Frederick, tua bangka yang tidak mampu mengalahkan seorang bocah Fang Fang menjura Si kakek sudah menyerahkan Sylvie kepada kakaknya dan James cepat membawa masuk adiknya yang pingsan itu Leo menemani gurunya di situ dan Fang Fang mau tak mau harus di luar Dan ketika dia memberi hormat dan berkata bahwa kakek itu pun hebat Karena dia berkali-kali dibanting maka Frederick, kakek gagah itu menepuk pundaknya Tidak, tak perlu merendah Meskipun berkali-kali kau ku banting namun kau tak apa-apa Hektometer, sinkangmu hebat, aku si tua bangka harus memujimu Eh, mana gurumu itu, anak muda? Dan kenapa kau menguntit Leo? Maaf, Fang Fang menarik nafas, melirik ke dalam Aku kebetulan saja bertemu Leo, Chuan Frederick Aku sebenarnya mengikuti bayangan Sam Chiangkun dan melihat Leila menjemputnya di luar hutan Eh Leo terkejut Kau mengetahuinya, Fang Fang? Jadi kau ada di sana? Ya, aku ada di sana Tapi tak menduga bahwa kau ada pula di es itu Ah, kalau begitu kau mendengar semua percakapanku Kau siluman dan menggoda orang saja Tidak sengaja, Fang Fang menyeringai Tapi justru ku temukan kesalahpahaman ini, Leo Bugoan Sui dan Kok Taijan ternyata selidik menyelidik Haha, ayo masuk ke dalam suara tawa dan para unyaring itu memotong di tengah Kalau sahabat sudah ada di sini maka persilahkan dia masuk Leo Jangan di luar saja dikerumuni dingin dan gelap Ah, benar Mari masuk dan Leo yang tersipu ditegur gurunya lalu masuk dan sudah didahului gurunya yang Melangkah lebar ke dalam Frederick, kakek gagah itu, mengajak Fang Fang dan Leo ke dalam Kakek itu tertawa-tawa dan tampak gembira sekali Dan ketika mereka duduk namun Fang Fang tak melihat Sylvia maupun kakaknya Maka si kakek menyambar sepucuk surat yang tiba-tiba ada di es itu Hektometer hektometer, James tak dapat menemani Sylvia dibawa keluar Fang Fang merah mukanya Dia segera terpukul karena James kiranya tak suka bertemu muka dengannya, juga Sylvia Tapi karena dia sudah ada di situ dan kakek gagah itu juga rupanya orang jujur dan suka bicara belak-belakan maka Fang Fang diam saja ketika kakek itu memandangnya Kau mengerti? Ya, aku mengerti, kau tidak marah Ah, aku tidak marah, Cuan Frederick Aku tahu bahwa kedatanganku kurang disukai kakak beradik itu Barangkali Tuan sudah mendengar semuanya tentang aku Hektometer, jangan panggil Tuan Di negerimu ini ada adat istiadat sendiri, Fang Fang Kau boleh sebut saja aku seperti tata kere negerimu Baiklah, lociampua, orang tua gagah Fang Fang akhirnya merobah sebutan Aku kagum dan suka akan keterbukaanmu ini Tapi maaf bahwa aku mungkin tidak menyenangkan hatimu dalam persoalanku dengan dua kakak beradik itu Hektometer hektometer, aku tahu Tapi masalah cinta aku tak mau mencampuri Eh, mari bicara yang lain dan bagaimana kau bisa menemui muridku ini, Leo Aku mengikuti Sam Chiang Kun Ya ya, itu maksudku Bagaimana dan kenapa kau mengikuti perwira itu Aku disuruh Bugo Answe, menyelidiki Kok Taijin, juga perwira itu Dan ketika Fang Fang mulai bercerita karena dilihatnya guru dan murid membelalakan mati Akhirnya ada menyelesaikan bahwa sebenarnya yang dilihat perwira si Sam itu adalah dirinya Akulah yang datang dan berkelebat di tempat Bugo Answe itu Aku yang dilihat oleh Sam Chiang Kun Ah, begitukah lewar melonjak Jadi kau yang dilihat Sam Chiang Kun itu? Kenapa tidak segera memberitahu dan muncul ketika kau melihat kami di rumah tua itu? Ah, kau terlalu, Fang Fang Kalau begini Sam Chiang Kun tak mungkin mengenalmu Hektometer, aku tak mau memperlihatkan diri Aku tak ingin membuat kalian kaget Atau karena kau memang ingin mengikuti dan mengunti aku? Ah, kau terus teranglah saja, Fang Fang Kau tahu bahwa aku suka kejujuran dan keterbukaan Kau pun biasa nfa jujur dan terbuka Kenapa sekarang sembunyi-sembunyi? Hektometer, barangkali betul Fang Fang merah mukanya Memang melihat bahwa Leo ini adalah pemuda jujur dan terbuka Seperti gurunya, si kakek raksasa Dan ketika kakek itu tertawa lebar dan geli melihat raut muka Fang Fang Maka kakek ini berseru, menimpali Tahu aku, Fang Fang memang ingin melihat siapa teman-temanmu yang lain di sini Dan karena dia sudah melihatmu Maka tentu saja dia juga ingin melihat Sylvia dan kakaknya Haha, bukankah benar begitu, Fang Fang? Hektometer, lociampo terlalu belak-belakan Fang Fang semakin merah Tapi baiklah, kuakui itu Aku memang ingin melihat Sylvia dan kakaknya Aku rindu mereka Haha, mereka siapa? Kau tak jujur lagi, anak muda Tapi sudahlah, itu bukan urusanku Dan Fang Fang yang seperti kepiting direbus lalu menunduk Dan tidak memperhatikan Leo yang juga berubah mukanya Menggigit bibir namun pemuda itu tersenyum mengangguk Leo juga menahan diri karena Fang Fang yang mencintai Sylvia jelas merupakan saingannya Saingan berat Tapi karena pemuda ini tahu diri dan dapat menahan gerak-geriknya Akhirnya pembicaraan dilanjutkan dengan bagaimana Fang Fang bisa selamat Dulu kau terlempar dan jatuh di kapal Siapa yang menyelamatkanmu? Hektometer, aku diselamatkan seorang nelayan Aku berusaha mengejar lagi namun tak berhasil Dan kau kehilangan anak perempuanmu Bagaimana itu, Fang Fang? Fang Fang titik menggigit bibir Leo, kau rupanya banyak tahu tentang aku Dari mana kau tahu ini? Aku tahu dari kenalan-kenalanku Pemuda itu tersenyum Dan tentu kau hendak bertanya apakah Sylvia dan kakaknya juga tahu tentang ini Hektometer, benar Mereka juga tahu, bukan? Ya, seperti aku Tapi mari kembali ke persoalan serius yang lebih penting Apa yang dikata tentang Bu Goanswe dengan pemberontak-pemberontak yang lolos itu? Bu Goanswe menduga Kok Taijin Tidak, justeru Kok Taijin yang menduga Bu Goanswe Hektometer, kalau begitu jelas orang lain, Fang Fang Dan ku kira orang itu guruku yang lebih tahu Wah, tahu bagaimana? Kita selalu senunyi di hutan, Leo Hanya malam hari saja kita bergerak Kau ngawur Aku juga belum tahu apa-apa Leo terkejut Gurunya memberi kedipan dan kakek raksasa itu memberi semacam teguran kepada muridnya Fang Fang tak tahu ini Dan ketika Leo mengerutkan kening dan jadi heran Fang Fang menunduk Maka pemuda itu tiba-tiba bangkit berdiri dan berkata bahwa dia tak tertarik lagi urusan pemberontak Aku sudah bertemu kalian, baiklah Aku akan kembali dan melapor pada Bu Goanswe bahwa Kok Taijin tak layak dicurigai Aku akan kembali Eh, kenapa, Fang Fang? Kita baru saja bertemu, belum puas aku bercakap-cakap Hektometer, Fang Fang kecewa Kenapa kau tak melihat ini, Leo? Pergunakan perasaan hatimu dan jangan tolol Biarlah dia kembali karena kita tentu akan bertemu lagi Bukankah begitu, anak muda kakek tinggi besar itu mengedip pada muridnya Menyadarkan Leo bahwa Fang Fang memang kecewa karena tak dapat menemui Shofia Karena gadis itu sudah dibawa kakaknya Maka ketika dia sadar dan mengangguk akhirnya pemuda ini diam dan tidak berkata apa-apa lagi, selain maaf Hektometer, tak apa Gurumu ini tajam sekali perasaannya, Leo Aku jadi gugup dan takut berlama-lama dengannya Dia benar, kita tentu akan bertemu lagi Selama tinggal dan sampai besok dan ketika Fang Fang bergerak dan berkelebat meninggalkan tempat itu Maka pemuda ini sudah menghilang di luar dan kakek itu serta muridnya mengejar Tak melihat bayangan pemuda itu lagi dan kakek ini berseru kagum Fang Fang baru saja bergerak tapi tahu-tahu sudah tak tampak bayangannya lagi Sungguh seperti siluman dan ketika Leo juga mendecak dan kagum memuji Fang Fang Maka kakek itu menepuk pundak muridnya agar jangan terlalu banyak bicara Kau jangan mengatakan aku tahu apa-apa Kita sendiri sedang melaksanakan tugas negeri kita Baik, maaf, guru Aku memang terlalu bodoh dan polos untuk menyimpan rahasia Baiklah, aku tak akan berkata apa-apa lagi selain urusan itu Fang Fang tak mendengar Pemuda itu sendiri sudah lenyap dan kalau dia ada di situ barangkali pemuda ini akan tertegun Si kakek raksasa bicara begitu aneh, mencurigakan Tapi karena pemuda itu pergi dan sudah tidak ada di situ lagi Maka Fang Fang yang berkelebat dan keluar hutan bermaksud untuk kembali lagi ke tempat General Bu Ketika tiba-tiba di depannya berdiri seorang pemuda lain yang rambutnya pirang James Fang Fang terkejut James, pemuda itu, tegak menghadangnya di tepi hutan Kiranya sewaktu Fang Fang bercakap-cakap tadi pemuda ini meninggalkan tengah hutan Menunggu dan sudah berada di luar hutan Yakni di mana Fang Fang akan keluar lagi Dan ketika pemuda itu muncul dan James Pemuda ini gagah menunggu Maka Fang Fang melirik sekitar tapi Sylvia tidak dilihatnya ada di situ Jadi, pemuda ini sendiri Hektometer Fang Fang berdebar, maju selangkah Ada apa kau menghadangku, James? Kau ingin bicara atau memusuhiku? James, pemuda itu, tegak bersinar-sinar memandang lawannya Fang Fang menekan debaran hatinya karena sepasang metal lawannya itu dingin dan beku menyambarnya James tidak segera menjawab selain dengan pandangannya yang dingin menusuk itu, penuh benci Tapi ketika Fang Fang meremang dan bersiap-siap Maklum lawannya itu marah kepadanya Maka James berkata lambat-lambat dengan kaki menggigil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!